Sebuah air selama lima hari berturut-turut, Israel terus menggempur tepi barat yang diduduki oleh mayoritas penduduk Palestina. Awal bulan serangan terjadi akibat serang kayaan kekerasan yang menimpa warga Israel. Pemerintah Israel pun tak tinggal diam. Mereka menugaskan ribuan pasukan untuk menggisir dan menggabankan permukiman Palestina lebih menjelang Pasca. Akan tetapi tindakan Israel tersebut hanya akan meningkatkan tensi di Palestina dan membuat Habas bergerak. Dengan banyaknya jumlah korban tewas di Palestina, Natasha Goneim dari Al Jazeera mengkhawatirkan bahwa Habas akan membalas dan bisa saja dengan menembakkan roket ke Israel. Pasukan Israel diketahui telah membunuh 16 warga Palestina, termasuk penyerang dalam beberapa hari terakhir. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Alright. Terima kasih.